Mobile Legends merupakan salah satu game terbaik yang bisa kalian mainkan. Kalian bisa memiliki berbagai-banyak hero dan skin yang rilis setiap bulannya, namun perlu kalian ketahui, terdapat beberapa hero dan skin sebelumnya sudah diumumkan akan dirilis. Namun masih dipending atau gagal rilis di Mobile Legends, pada kesempatan kali ini, jala tikus akan memberikan deretan hero dan skin yang sebelumnya sudah mendapatkan tanggal rilis, namun sayangnya gagal rilis dan sama sekali belum hadir pada game Mobile Legends. Berikut ini adalah daftar hero dan skin gagal rilis di Mobile Legends Bang Bang. Hang Tua Hang Tua sebenarnya sudah pernah diumumkan bakal dirilis ke Advance Server. Sayangnya, banyak protes yang dilontarkan terhadap desain hero tersebut dari para pemain di Indonesia, akhirnya Muntun pun membatalkan produksi pembuatan Hang Tua. Dari konsep ini, para pemain di Indonesia tertuju pada senjata yang digunakan oleh Hang Tua yang berbentuk keris, pasalnya Hang Tua digadang merupakan hero dari Malaysia, sedangkan keris berasal dari Indonesia. Mungkin Muntun Oga merilisnya karena tidak mau membuat kontroversi. Bard Ketika melihat desain hero yang satu ini, rasanya agak familiar ya. Dengan modal senjata berbentuk alat musik, desainnya sangat mirip dengan Granger. Siapa tahu, modal ini merupakan konsep awal dari Granger sebelum dirombak total seperti sekarang. Nah, hero ini harusnya memiliki kemampuan seperti Jenny atau Seraphine pada League of Legends, jadi dia dibuat menjadi support. Namun, dihentikan karena mungkin akan cukup banyak menyinggung atas kemiripan hero-nya dengan produk lain. Monian Jika melihat tampilan modelnya, hero ini sepertinya berasal dari angkatan bersenjata ke Kaisaran Monian, tempat pasukan Squad Lightburn mengabdi. Sayangnya, tidak ada informasi lanjutan mengenai hero tersebut. Monian juga seharusnya menjadi tank atau marksman berbentuk seperti Iron Man. Segala kelengkapan senjata dan peralatannya terdapat pada bajunya. Namun, sayang digantikan juga karena takut melanggar hak cita. Jennifer Tampilan anak kecil yang satu ini cukup mengingatkan kita dengan Harith. Soalnya, karakter ini ditampilkan punya kekuatan magis karena ada dua energi berbentuk orbs yang digenggamnya. Yang ini harusnya adalah Lunox versi awal, tapi berbeda dengan Lunox. Jennifer adalah fighter atau coach yang bisa menciptakan berbagai bentuk senjata dalam magisnya. Dihentikan karena sudah Lunox dan Luo Yi yang menjadi pemecah versi Jennifer. Zira Konsep karakter satu ini dirilis bersamaan dengan model Wesley. Dengan pedang besar dengan baju Zira, sepertinya hero ini direncanakan menjadi seorang fighter atau assassin. Skillnya akan sama dengan Leomord, namun bedanya dia lebih assassin dengan campur angling. Namun, Leomord lah yang menjadi rilisannya, geng. Terima kasih telah menonton!